Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Dalam melaksanakan infak dan sotako Dia sudah berhasil melawan hawa nafsunya Melawan setan Sehingga dia bisa memaksa dirinya Mengadap, mendidik dirinya Untuk terus-menerus melakukan sotako, infak, melakukan kebaikan Dan tentu sesuai dengan batasan syariat Karena tidak boleh juga seseorang mubahdir dalam melakukan sotako Tidak boleh juga misalnya tetap bersotako Padahal itu akan mendidik seseorang yang kurang layak untuk menerima sotako Malah menjadi pengemis Atau kalau istilah sahabat dan guru saya, Ustadz Dr. Tolaat Premanisme Premanisme alias sebenarnya bukan meminta tapi memeras Nah ini hal-hal yang tidak dibolehkan syariat Untuk kita mengakomodasinya dengan infak dan sotako Ada syarat dan juga ada adabat ini ya Nah, dan adabat ini ya ini sulit Dan orang yang mencapai kesabar dalam ketaatan Dalam kaitannya dengan infakakuliyakin ini Sudah bisa mengimplementasikan yang kita bahas ya Ya ini kalau melakukan infak dan sotako Senantiasa menjaga adabat ini hanya misalnya dengan rasa cinta Kolbunrohimun Cinta pada fukoro Tidak dengan perasaan enggak, ada perasaan cinta Infak dan sotako yang berusaha Berusaha membahagiakan sesama manusia Jadi tidak sekedar memberikan uang atau menolong Membersihkan jalan atau menolong seseorang Tapi memang ada adabat ini ya Memasukkan happiness Ya dalam setiap perbuatan Dia mempertimbangkan Kadang-kadang kita seperti menolong orang Tapi karena kurang niat memasukkan kebahagiaan Orang yang ditolong malah tersinggung dan marah Kemudian adabat ini yang lain adalah Kita juga berusaha melakukan infak dan sotako Yang meninggalkan lisan nasidkin fil akhirin Yang menjadi contoh sunnah hasanah Sunnah yang baik Yang dilanjutkan oleh orang-orang lain Yang menjadi amal jariah Kemudian melaksanakan sotako secara mudawama Adabat ini yang lain adalah Ikhlas Siron wa alaniyah Ikhlas Hanya karena Allah Inna manut'imukum liwajhillah Sungguhnya kami memberi makan kalian Hanya karena wajah Allah Kalau menurut istilah Allah ya arham Tidak itihho iwajhi Tidak mencari wajah diri kita sendiri Nah kemudian salah satu adab yang sulit lainnya adalah Menghindari mengungkit-ungkit Menyebut-nyebut Menghindari sombong Ya Menghindari riak Kemudian dengan infak itu dengan pengetahuan dan tidak berlebihan Kemudian yang beberapa minggu lalu kita bahas juga Infak yang dengan taswir Tidak Dengan mengecilkan Makna infak itu Tidak membesar-besarkan ya Seraya tetap menghormati sang penerima infak sotako atau kebaikan itu Yang kedua sitar dengan Menyembunyikan ya Amal itu Yang ketiga dengan takjul Dengan menyerahkan tidak menunda-nunda Ini sebagian dari adab-adabat ini ya Infak hakul yakin menurut pemahaman saya Tentu ini tidak dari kitab Imam Khomeini ya Tapi Jadi ini makom pertama sabar dalam ketaatan Infak atau sodako atau dalam infak hakul yakin Ini seseorang sudah Hal-hal ini sudah menetap Tidak lagi menjadi sesuatu hal atau keadaan Tapi sudah menjadi makom Sudah menjadi Keseharian Yang melekat dengan eksistensinya Jadi Imam Khomeini menjelaskan Makom-makom ketaatan ini demikian banyak ya Itu karena mengambil penjelasan dari bahwa Pahala dari makom sabar dalam ketaatan itu Menurut diwayat dari Rasulullah SAW tadi Ada 600 derajat banyak sekali Dimana jarak antar derajatnya itu dari Ujung bumi sampai ars Jadi ini kalau kita lihat Untuk mencapai Melengkapi makom pertama saja ini Saya sendiri Mungkin habis umur Tidak akan pernah Bisa mencapainya Atau habis umur Dikasih umur lagi sampai 70 kali hidup Belum tentu bisa Makom yang paling rendah dari infak hakul yakin Ini Sangat sulit untuk dicapai Masih ada makom yang lebih tinggi Nah Imam Khomeini menjelaskannya Merdeka setelah melakukan amal dan ketaatan Jadi Bebas ya Setelah melakukan infak itu Dia merdeka Dia bebas Ya Pahala amalnya itu tidak terenggut dari tangannya Ini harus hati-hati banget Titik tekan dari Imam Khomeini Salah satunya adalah Setelah melakukan infak dan kebaikan apapun itu Orang yang bisa Mencapai makom kedua Sabar dalam infak hakul yakin Sabar dalam ketaatan ini Infak hakul yakinnya ini Infaknya itu Sotakohnya itu Tidak sampai mengalami Ujub setitik pun Karena barang siapa Dakhul akul ujb Masuk kepadanya Ujub halaga Dia akan celaka Tidak sampai kemasukan ujub itu Ternyata Makom yang lebih tinggi Selain ini semua Sulit sekali Tidak kemasukan ujub Tidak kemasukan sombong Disini dibedakan ujub dan sombong Ujub ini yang belum ter Nampak Sombong Nampak Karena Misalnya Saya ketika mendapat santunan Dari Pemberi beasiswa Saya waktu kuliah di Jepang Itu melakjubkan saya Pemberi beasiswa di Jepang Itu sangat menghormati kita Sebagai yang menerima beasiswa Mereka tidak merasa Lebih tinggi pada kita Daripada kita sama sekali Seperti hanya Para apa Pemberi hadiah Nobel itu Misalnya memberikan hadiah Nobel Pada Albert Einstein Einstein menerima hadiahnya Tapi sang pemberi hadiah Nobel Mungkin tidak merasa Lebih tinggi dari Einstein Sat titik pun Seperti seorang ayah Memberi nafkah bulanan Pada anaknya Tidak seharusnya Dia merasa lebih tinggi Ketimbang anaknya Sat titik pun Dan merasa Lebih berhak dihormati Dan dia Misalnya menjadi kurang Menghormati anaknya Nah ini Perbuatan Infak dalam arti Membelanjakan hartanya Untuk anaknya ini Ketika kemasukan sombong Dia merasa lebih Layak dihargai Ketimbang dia Harus menghormati Respek pada anaknya Ini Bisa gagal Melaksanakan Makom Kedua sabar Dalam infak Aku liakin Nah Dalam hal ini Usad Jalal Mengutip dalam buku Jangan bakar taman surdamu Dari Al-Quran Surat An-Naklah 92 Dan janganlah kamu Seperti seorang perempuan Yang Mengurekan benangnya Yang sudah dipindah Dengan kuat Menjadi tercerebrei kembali Na'udhubillah Mindalik Ini adalah gambaran Betapa pentingnya Sabar dalam ketaatan Menjaga Ketaatan itu Dan Dari Imam Jafat Salamullah Diriwayatkan Dalam Kitab Misanul Hikmah Muhammad Ari Syahri Ya Jusnam Alaman 2399 Hadis Nomor 11.845 Berkatilah Iblis Yang diamalkannya Fa'inlahu Gwaru Makbulin Minhu Karena tidak akan Diterima darinya Yang pertama Izas Faksaro Amalah Jika ia telah Menganggap banyak Amal perbuatannya Yang kedua Wanasyazambah Yang ketiga Wadakholahun Ujibu Ya Jika ia telah Menganggap banyak Amal perbuatannya Melupakan dosak-dosaknya Dan ujib telah masuk Dalam dirinya Tidak Akan dikabulkan Amal-amalnya Tidak akan diterima Jadi ini termasuk Dalam Makom kedua Sabah Dalam infak Hakul yakin Menjaga Dikah hal ini Tidak masuk Dalam Diri kita Apabila kita Telah melaksanakan Kebaikan Telah melaksanakan Infak Telah melaksanakan Suatako Segera bersalawat Pada Nabi Cium tangan kita Berharap Pahala dari Allah Melalui syafat Kanjeng Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Dan keluarganya Memang-mum ini Menjelaskannya Sebagai berikut Besar kemungkinan Bahwa setan Dan Al-Nafas Al-Amarroh Mengajak Manusia Pada amal-amal Saleh Seperti infak Dan sotako Selama bertahun-tahun Itu malah Atas saran setan Didorong setan Dengan harapan Supaya ia terjumus Dalam ujub Takjub pada dirinya Aku ini udah baik ya Aku ini udah termawan Aku ini Dipandang orang Sudah hebat Keduanya Maksudnya setan Maupun nafas Al-Amarroh Jadi ada dua disini Imam kumah ini Tidak hanya Menyalahkan setan Tapi jiwa kita sendiri Tidak hanya Tidak dari jin saja Tapi dari manusia Terutama dari diri sendiri Banyak setan Maupun diri kita sendiri Itu bermaksud Mengelincirkan kita Dengan sekenap kesulitan Padahal manusia itu Sudah berusaha Mati-matian Memerangi Kecenderungan buruk egonya Untuk Asyuhu bilfadli Al-buhel Maupun Al-khir salatunnya Untuk Kikir ya Maupun tamak Nah Maka ada Ketertipuan ilmiah Dan amalia Ini bahaya sekali Pada pikiran Maupun amalia Berupa keekuisan Dan kebanggaan Betapapun kecilnya Menurut Imam kumah ini Merupakan perkara-perkara Yang menghancurkan Yang mendorong manusia Pada kesengsaraan Jadi jika manusia Tidak murokopah Tidak menjaga Atau mengawasi dirinya Terus-menerus Pada saat bersoteko Pada saat melakukan Kebaikan itu Harus tetap Mengawasi diri Terus-menerus Dengan tekun Kata Imam Khomeini Harus seperti dokter Dan para medis Yang sangat care Sangat peduli Pada pasiennya Demikian diri kita Harus ada bagian Yang seperti dokter Dan para medis Yang melihat diri kita Dari luar Melakukan hisap Pada diri kita Memonitor terus Begitu ada Sakit kurang vitamin Ya dikasih vitamin Misalnya Kata Allah Ya Alham Ta'awus Misalnya Pagi dan petang Atau Yang sering Dianjurkan Estefar Minimum Setiap hari 70 kali Dan lain-lain Nah jadi Jika manusia Tidak murokoba Tidak terus-menerus Memonitor Memeriksa Dengan awas dirinya Seperti dokter tadi Yang harus diawasi apa Aib-aib Kediriannya Aib-aib Nafsaniahnya Tadi Aib-aib itu Pada saat seseorang Melakukan infarktus Sodakoh Kemungkinan Besar Itu masih tersisa Yaitu Kejenderungan untuk Ujub Sombong Dan lain-lain Maka kata Mempun ini Ketaatannya Atau dalam bahasa Kita Bahasan kita kali ini Infarkt dan sodakohnya Itu Malah akan Menariknya Kekehancuran Dan menjadi faktor Ketergelincirannya Na'udhubilamindalik Menjaga dan Memelihara diri Dengan layak Sebelum infark Niatan Nen-Nen harus diperiksa Pada saat infark Tata caranya Ada batinnya Harus diperiksa Setelah infark Kita periksa Apa ada niatan Untuk sombong Ria Dan lain-lain Sehingga Tak tergoyahkan Sehingga Betul-betul bersih Kata yang mempun ini Merupakan perkara Yang paling Sulit Bukan sulit lagi Tapi paling sulit Inilah mengikuti Apa yang kita bahas Yang lalu Menyempurnakan amal Itu lebih sulit Dari amal itu sendiri Awamah Shalai Allah Muhammad Wa'ali Muhammad Ia harus berlindung Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan memohon Pertolongannya Ia karena Abu Dua Ia karena Stein Ia karena Abu Dua Ia karena Stein Ia karena Abu Dua Ia karena Stein Wasallallahu ala Sayyidina Muhammad Wa'ali Muhammad Insya Allah Akan kita lanjutkan Pada malam Jumat depan Jadi kesimpulan Hari ini Demikian sulit Kita mencapai Makom yang disebut Sabar Alat To'ah Sabar dalam ketaatan Sabar Menjaga Sabar untuk melaksanakan Infat dan sodakoh Secara Adap-adap Syari maupun batin Yang kemudian Memelihara Agar sama sekali Tidak kemasukan Yang bisa membakar Pahala Infat itu Seperti ujub Bakabur Dan lain-lain Itu sungguh Merupakan perkara Yang sangat sulit Dan harus kita Berjuangkan Bihakim Muhammad Wa'ali Muhammad Allah Masalah Muhammad Wa'ali Muhammad Masalah Malilah Kita kirimkan pahala Dari majlis ini Pada kancang Nabi Sallallahu Alayhi wasallam Dan keluarganya Yang suci Salamualaikum Dan keluarganya Dan zuriahnya Dan leluhurnya Dan para nabi Para rasul Para sidikin Para solehin Para syuhada Para kekasih Allah Para ulama Al-Mukhli Sina Al-Mukhlas Simpi Muhammad Terkhusus pada Para guru Yang kita cintai Allah Yarkham Ustaz Jaludin Ahmad Beserta Bunda Iskartini Sayyid Hussain Al-Hapsi Sayyid Skafal Jufri Sayyid Aib Skaf Dan seluruh Guru-guru kita Sayyid Hulau Al-Musami Al-Humaini Sayyid Muhammad Hussain Toba Sayyid Al-Raisa Ayatullah Al-Raisa Panahion Ayatullah Jawadi Amuli Dan seluruh Guru-guru Yang kita cintai Pula kepada Kedua orang tua kita Kita sebutkan Nama mereka Masing-masing Pula kepada Pasangan hidup kita Anak istri kita Pada Leluhur Dan Andai tolan kita Semuanya Orang yang kita Sayangin Dan cintai Terkhusus juga Pada seluruh Pecinta alul Baik di dunia Dan di Indonesia Terkhusus pada Seluruh keluarga besar Ijabiun Lebih khusus lagi Pada Bapak Baharudin Bintangsi Dan Bapak Haji Muhammad Sayyid Bintangsi Ayah Dan mertua Dari Ustadz Samsudin Yang Juli Dan Agustus Lalu Meninggalkan Kita Pula Kepada Seluruh Kaum Muminin Dan Muminat Yang telah Mendaului kita Pula Yang Masih ada Bersama kita Mudah-mudahan Juga Semua hajat Dari Bapak Ibu Ibu Semua Dan keluarga Dan komunin Dan Minat Dikabulkan Seluruh Kesulitan Dientaskan Seluruh Yang Sakit Disembuhkan Allah Seluruh Yang Berhutang Ditunaikan Hutangnya Dan Yang terpenting Dari yang terpenting Dalam setiap Cobaan Allah Tetap Karuniakan Ketapahan Kesabaran Orang-orang Yang bersyukur Bagi Kita Semua Dan seluruh Keluarga Wajah Yang Ceria Wajah Membasid Hati Yang Ramah Lisan Yang Lembut Tangan Yang Selalu Termawan Dan Dan Allah Juga Berikan Pada kita Semua Dan keluarga Dan Komuminin Dan Akhir Yang Baik Untuk Itu Semua Al-Fatihah Tesbiku Salawat Wa Masalah Allahumma Inni Amantubi Muhammadin Walam Aroh Kala Tahrimni Yawmal Kiyamati Ruhyata Warsukni Sohbatah Wata Wafani Alam Lati Waskini Min Khawdi Masraban Rawiyan Sa'i Gunhanian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh